Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi Kamis 28 Maret membantah kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 itu disebabkan adanya campur tangan penguasa yakni Presiden, Menteri, Kepala Daerah, Aparatur Negara maupun Kepala Desa. Beberapa hal yang dipermasalahkan oleh Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud selaku pemohon, diantaranya dugaan dalam pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden serta pemberian bansos pemerintah yang diduga bertujuan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Anggota Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran, Yaakub Hasibuan mengatakan, apa yang disampaikan oleh pemohon tidak berdasar. Selain itu, menurutnya pembahasan tersebut juga seharusnya tidak dibahas di persidangan MK melainkan Bawaslu. Pertama-tama mengenai pencalonan Pak Gibran Raka Buming Raka. Ini kan sebenarnya sudah lama, kenapa baru sekarang sebenarnya. Jadi itu fakta-fakta itu tadi kita bahas sedikit. Dan kemudian poin kedua kita bahas mengenai bansos juga. Mengapa kita mempertanyakan sebenarnya dan menyayangkan, mengapa dari pihak pemohon juga mempersalahkan mengenai bansos. Kita juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya, tidak ada kausalitas antara pemberian bansos dengan kenaikan suara dari Paslon 02 Prabowo Gibran. Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran pun berharap Prabowo Gibran tetap dilantik sebagai presiden dan wakil presiden karena dinilai telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan konstitusi. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Pradana Putera Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.